Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pastikan logistik sudah berada di masing-masing kelurahan. Dari kelurahan nantinya logistik pilkada langsung disalurkan ke TPS. Sementara itu terkait dengan surat suara yang rusak dan cacat, KPU DKI Jakarta akan musnahkan sebelum pelaksanaan pilkada pada hari ini. Pemusnahan surat suara ini dilakukan untuk mencegah potensi terjadinya kecurangan dalam pilkada DKI. Kerusakan kan sudah dilakukan sortir sebelumnya ya, jadi surat suara sudah dilakukan penyortiran dan sudah didapatkan tiap-tiap kota rusaknya berapa, kemudian yang ada lebih juga sudah dikumpulkan. Dari ini akan dilakukan pemusnahan surat suara, 46 ribu lembar surat suara yang rusak dan surat suara yang berlebih yang akan kita musnahkan.